Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students Today we will discuss about listening to fall Specifically about passive I am Miss Morianti Hari ini kita akan bahas tips-tips bagaimana menjawab soal yang berkaitan dengan listening part A khususnya tema mengenai passive Oke, di lesson poll, passive kita bisa lihat sama-sama di e-book masing-masing bahwa di listening part A terdapat tema mengenai passive otomatis kita harus tahu bagaimana tips menjawab soal-soal mengenai passive Nah, di sini ada example-nya kita baca terlebih dahulu Men, is that a new chair? Woman, yes, we just broke it last week Nah, what does the woman mean? Nah, di pilihan jawaban Nah, di test book kamu kamu bisa membaca dan memilih tips-nya adalah fokus pada orang yang kedua juga Nah, di orang kedua ini menggunakan kalimat aktif Nah, di situ ada subject we kemudian ada verb kemudian ada it object Nah, di sini kalimat aktif Nah, tips-nya ketika di listening kamu mendengar ada kalimat aktif maka dipilihan jawaban kemungkinan kalimat pasif Jadi, ketika kalimat pasif otomatis objek di awal kalimat Nah, tema tentang contoh yang kita bahas tadi yaitu mengenai chair Maka objek di bawah ke depan Nah, pilihan kemungkinan antara B dan C Nah, kita eliminasi A dan D Tinggal jawaban B dan C Nah, di chair apakah the chair was lost ataupun C the chair was per case Nah, di sini karena boat boat itu membeli maka synonymnya adalah per case sehingga jawaban yang paling tepat adalah C Oke, selanjutnya kita akan membahas summary of answering when passive Di sini diberikan tips untuk menjawab soal yang berkaitan dengan pasif Pertama If the conversation contain a passive statement the answer to the question is often an active statement Nah, jika percakapan di dalam audio berupa kalimat pasif maka jawaban untuk pertanyaan tadi adalah kalimat aktif Number two If the conversation contain an active statement the answer to the question is often a passive statement Nah, jika percakapan di dalam audio berupa kalimat aktif otomatis jawaban untuk pertanyaan tadi adalah kalimat pasif Oke kelas selanjutnya kita akan bahas exercise without listening di sini kita bisa baca skripnya Number one Man What happened to your notebook? Woman I left it in the cafeteria Narator What does the woman imply? Nah, ini kita lihatlah di orang kedua berbicara mengatakan I left it Nah, ini merupakan kalimat aktif jadi I subject left verb it object otomatis kita cek mana pilihan jawaban yang merupakan kalimat pasif Nah, kalimat pasif otomatis objek di awal kalimat ya Nah, objeknya karena cerita tentang notebook berarti D ya The notebook was left in the cafeteria Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah D Oke Nomor dua Men When are we going to talk about the problem with the coffee machine? Woman It will be discussed at the meeting tomorrow Narator What does the woman mean? Nah, disini kita cek kalimat orang kedua It will be discussed Nah, itu akan didiskusikan Nah, disini merupakan kalimat pasif Nah, apa yang akan didiskusikan mengenai masalah tadi masalah copy machine masalah mesin photocopy Otomatis yang mendiskusikan otomatis yang mengikuti meeting Nah, yang mengikuti meeting D ya berarti kemungkinan antara B atau delta Nah, kita baca dulu D They will talk about the problem tomorrow kemungkinan ya connect Kalau D They must discuss whether or not to have a meeting Ini cerita apakah jadi pertemuan atau tidak Nah, ini bukan tema mengenai pertemuannya jadi atau tidak tetapi cerita tentang masalah tadi Nah, jadi jawabannya adalah berapa Oke Last question Number 3 Woman Did you correct the paper? Man I check every single line again and again Narator What does the man mean? Nah, sama juga ya Check di orang kedua I check every single line again and again Nah, ini merupakan kalimat aktif I subject I subject check verb dua ya Every single line object Nah, sekarang kita cek dulu Di sini kita buat kalimat pasif Kalimat pasifnya otomatis ya antara A dan C ya kalau secara kasat mata padahal di sini yang sendiri kalimat pasif adalah A yang C ini kalimat aktif ya karena di sini tanda yang di cek were on the every line jadi berada di setiap baris of the paper pada tugas tadi Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah A the paper jadi tugas tadi has been thoroughly corrected diperbaiki Oke Oke, kita akan lihat soal yang pertama question number 1 sebelumnya kita dengar dulu audio di question number 1 Oke, untuk jawaban question number 1 jadi temanya ini mengenai package, paket kita fokuskan ke orang kedua woman mengatakan yes and I already opened it Nah, ini merupakan kalimat aktif I already opened it Nah, saya baru saja membukanya membuka paket tadi jadi pilihan jawabannya kemungkinan pasif ya Nah, pasif objeknya dibawa ke depan yaitu the box from her family kemudian menggunakan to be ya untuk pasif kemudian baru bertiga opened sehingga jawabannya adalah delta Oke next question number 2 kita dengar dulu audio di question number 2 number 2 how's your report coming along it was finished this morning what does the man imply jawaban untuk question number 2 nah, ini temanya mengenai report laporan kemudian orang kedua mengatakan it was finished this morning nah, it itu refer ke report ya jadi laporan diselesaikan pagi ini nah, ini kalimat pasif otomatis pilihan jawabannya kamu cek di kalimat aktif nah, kalimat aktifnya nah, tadi cerita tentang man ya berarti he completed the report jadi disini selamatnya kalimat aktif dia menyelesaikan laporannya next question number 3 kita dengar dulu ya untuk audio soal nomor 3 number 3 why aren't the children in bed now their parents let them stay up what does the woman mean untuk jawaban question number 3 maka sama juga ya fokus pada orang yang kedua nah, temanya ini tentang children in bed nah, kemudian the woman orang kedua mengatakan their parents let them stay up jadi orang tua mereka membiarkan mereka begadang nah, disini kalimat aktif ya karena parents subject kemudian membiarkan verb them object nah, kemungkinan pilihan jawabannya pasif ya nah, objeknya disini adalah children children were allowed diizinkan untuk begadang sehingga jawabannya adalah bravo next question number 4 kita dengar dulu untuk persoal nomor 4 number 4 why aren't you inside the house i lost the key to the front door what does the man mean untuk jawaban nomor 4 maka sama juga ya fokus pada orang yang kedua i lost the key to the front door nah, ini kalimat aktif i subject lost itu verb 2 ya key object nah, i lost the key berarti objeknya ya the key berarti the key was lost jadi to be verb 3 nah, ini merupakan kalimat pasif sehingga jawabannya adalah delta next question number 5 kita dengar dulu ya audio untuk question number 5 number 5 where are the flowers that i just picked i put them on the dining room table what does the man mean jawaban untuk question number 5 kita fokuskan di orang kedua ini kalimat aktif ya i put them on the dining room table nah, saya meletakkan domain to flower ya on the dining table di meja ruang tamu nah, disini berarti objeknya adalah flowers kita cari kalimat pasifnya berarti the flowers were placed jadi to be verb 3 place diletakkan di atas meja sehingga jawabannya adalah C selanjutnya untuk question number 6 kita dengar audio untuk number 6 number 6 Martha what's the matter you look upset i just noticed that my purse was stolen what does the woman mean the answer for the question number 6 kita lihat untuk orang keduanya mengatakan i just noticed that my purse was stolen jadi my purse was stolen pasif ya my purse dompet was stolen berarti dicuri berarti siapa yang mencuri berarti someone nah, di pilihan D disini ada subject someone took book 2 ya her purse object jadi jawabannya di kalimat aktif ada di pilihan delta next question question number 7 kita dengar lagi audio untuk number 7 number 7 would you like to pick up one of my pet snakes no thanks they frighten me more than a little what does the man mean jawaban untuk question number 7 kita cek dulu di orang kedua mengatakan no thanks they frighten me more than a little jadi mereka ini snake ya berarti ular menakuti saya nah, siapa yang takut yaitu man jadi man itu he ya berarti he is quite scared jadi dia agak ketakutan sehingga jawabannya adalah A selanjutnya untuk question number 8 kita dengar dulu audionya di number 8 number 8 did you get the project done as I asked I followed your directions to the letter what does the woman mean untuk jawaban question number 8 di orang kedua mengatakan I follow your direction to the letter nah, saya mengguguti instruksi atau arahanmu to the letter sama persis nah, disini berarti direction berarti jadikan objek kita bawakan ke awal kalimat instruction sinonim ya instruction where follow diikuti nah exactly sinonim sama to the letter yang sama persis sehingga jawabannya adalah bravo oke, selanjutnya kita menjawab untuk question number 9 sebelumnya kita putar dulu audio untuk question number 9 number 9 do we have time to play some tennis now no it's time to cook supper what does the man mean di answer for question number 9 disini man mengatakan orang kedua no it's time to cook supper ini kalimat aktif ya it's time to cook supper waktunya untuk masak makan malam nah disini kita ceklah pilihan yang kalimat pasif supper itu sinonim sama dinner dinner need to be prepared butuh untuk dipersiapkan ini kalimat pasif di D sehingga jawabannya adalah delta last question question number 10 jadi kita jawab untuk soal terakhir number 10 kita dengar dulu audionya ya number 10 why aren't we having the exam tomorrow the date of the exam has changed what does the woman imply di soal terakhir question number 10 woman mengatakan the date of the exam has been changed disini kalimat pasif nah kalimat pasif the date of exam jadi hari untuk mengumpulkan tugas sudah diubah sudah diubah berarti siapa yang mengubah nah jadilah kalimat aktif ya profesor profesor memindahkan jadwal ujian tadi ke hari yang berbeda sehingga jawabannya adalah C oke demikianlah materi mengenai pasif khususnya listening part A setelah kamu mendengar tips-tips dan cara menjawab soal-soal mengenai pasif silakan cek di google classroom kamu di bagian worksheet atau tugas kelas nanti ada kata kuncinya listening review one through four nah silakan nanti jawab ada google formnya ya silakan kerjakan sampai dengan di jam 11.55 pm ataupun jam 23.55 waktu Indonesia Barat kerjakan hanya sekali saja ya semoga berhasil dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih